Profesi, persidangan etik Ferdi Sambu berlangsung selama 18 jam dengan menghadirkan 15 orang saksi. News and care yang lupawan, Cindy Sistiarani, terlihat cantik menawan. Profesi, persidangan etik Ferdi Sambu berlangsung selama 18 jam dengan menghadirkan 15 orang saksi. Hasil menunjukkan Ferdi Sambu, kami akan bahas usai tayangan berikut ini. Ferdi Sambu dipecat dengan tidak hormat dari institusi Polri. Apa saja implikasi dari pengecatan tidak hormat ini dengan proses pidana yang akan dihadapi Ferdi Sambu selanjutnya? Kami membahasnya dengan penasihat hukum keluarga Yesua Nelson Simanjota, dan kami juga terus menghubungi penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadu untuk ikut berbincang di Sampai Ruja Malam hari ini. Pak Anel, soal selamat malam. Malam, malam. Baik, bagaimana? Bagaimana Anda soal pengecatan Ferdi Sambu? Baik, luar biasa kemarin ini. Jadi, eskaitu setahun kita yang biasa proses begini, karena naik dulu ke Kapolri, tanda tangan, kawan dengan siapa dengan pangkat yang ada sekarang, baru kita, mereka disampaikan hak-hak dan kewajibannya ini, 3 hari dan 21 hari, tingkat waktu banding itu. Nah, dari tanah keluarga sampai hari ini, dan kamar yang Sambu tidak ada. Pak Nelson? Ya, gembira. Nah, tapi bidananya belum. Ini yang kita tunggu. Bidadanya ini masih peradilan administrasi. Mari kita tunggu setelah yang berikut ini. Setelah kemarin di pacar tengah tidak hormat, keputusan dari kode etik, Sambu mengajukan banding. Bagaimana dari pengacaranya suatu melihat rencana banding dari Ferdi Sambu ini? Ya, jadi karena ini... hanya kalau ada yang terjadi, kenderiluan di jalan memutusnya. Inginya begini. Ya, janganlah. Nah, pelanggarannya sangat fatal ya. Ada 7 poin ya, Pak Arianto? Betul. Apa yang menurut Anda, itu benar-benar merugikan instansi kepolisian seluruhnya dari apa yang dilakukan oleh Terdisabu? Iya. Karena dia menjatuhkan nama polisi ya. Dari cintara yang berjaya besar, langsung gerok. Berarti akan dihadapi oleh Terdisabu. Tanggapan Anda, ini terlepas, dia benar-benar akan terlepas dari poli. Mana, Suat? Dori? Ferdi Sambu kan nanti dipecat. Kalau tadi kemungkinan bandingnya tidak akan berubah lah. Dari apa yang... Kembali ke Pak Arianto, saat ini kan Ferdi Sambu setelah melakukan sedangkodetik, ia ditempatkan di pusat atau pasus selama 21 hari. Banding diberikan waktu 3 hari saja. Kalau nanti dalam keputusan banding, memang tidak hormat, tidak berubah dari kodetik. Apakah penempatan khusus ini masih akan diberlakukan kepada Ferdi Sambu? Teknis itu tidak begitu tahu ya, ya. Dari kodetik tinggal lagi. Posisinya itu sampai persenangan, nanti begitu. tahapan-tahapan sampai secara resmi. Ferdi Sambu, buah dari SK, merantakan oleh Kapol, sampai ia resmi. Kalau nanti... Seharusnya sudah sama ini. Tadi sore, kita juga memasukkan beberapa surat ke Pak Arianto Kering, antara lain itu. Tadi kita bisa melihat ibu Bapak Charlie masih berputar-putar, berkeliaran. Ini tidak tahu kemana itu. Harusnya dengan adanya begini ya, serangkapnya diganti. Jadi baju orange dulu ini. Masih harus memperiksa dulu, Pak Arianto Sambu? Iya, aduh. Kenapa Bapak itu gimana ya? Dengan hormat itu, sudah tidak ada lagi. Itu bintang-bintang di lahir itu. Oke. Itu kelarga mati. Ada yang melihatnya lagi. Proses pidananya, berarti nanti yang ditunggu ya. Terima kasih Pak Ngasong Sambu Majutan. Terima kasih juga Pak Arianto Sambu tadi. Terima kasih. Setelah banding, tahapan apa berikutnya hingga akhirnya keputusan itu final dan mengikat? Setelah putri, saya perdana sebagai tersangka dibarasikan Polri dalam kasus pembunuhan perencana Yosua. Apakah motif pembunuhan